Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, rapat terbatas yang hari ini akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai peta jalan pendidikan untuk 2020-2035, sehingga akan mengerucut lagi dari apa yang sudah kita bahas pada ratas-ratas sebelumnya. Karena kita harus mengantisipasi perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia ini, mulai dari disrupsi teknologi yang berdampak pada semua sektor, baik penerapan otomatisasi, artificial intelligence, big data, internet opting, dan lain-lain, yang kita juga harus mengantisipasi perubahan demografi, profil sosioekonomi dari populasi yang termasuk perubahan dalam pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel, perubahan lingkungan, hingga perubahan struktural yang sangat cepat akibat pandemi COVID yang kita alami sekarang ini. Misalnya, pembelajaran jarak jauh, percepatan digitalisasi, maupun less contact ekonomi. Banyak negara di dunia sudah mulai mengadaptasi sistem pendidikan mereka, baik itu pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, menengah, fokasi, dan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan perubahan besar yang ada. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya tekankan untuk menjadi perhatian kita semuanya. Yang pertama, karena cara bekerja pada masa depan akan jauh lebih berbeda dengan yang kita alami hari ini, maka pembentukan SDM yang unggul di masa depan tidak bisa lagi berdasarkan perkembangan ilmu yang dibentuk berdasarkan tren masa lalu, tapi tren masa depan. Untuk itu saya minta dilakukan benchmarking pada negara-negara yang telah berhasil mengadaptasi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perubahan di masa depan, seperti di Australia untuk pendidikan anak usia dini, Finlandia untuk pendidikan dasar dan menengah, di Jerman untuk pendidikan vokasi, di Korea untuk perguruan tinggi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!